Pemakaman jenazah COVID-19 di Jember, Jawa Timur diwarnai kericuhan. Petugas dan warga saling dorong karena pihak keluarga memaksa memakamkan jenazah secara normal tanpa protokol kesehatan. Sekelompok warga dan petugas saling dorong saat prosesi pemakaman jenazah COVID-19 di Jember, Jawa Timur malam tadi. Kericuhan pun tak terhindarkan. Kericuhan bermula saat tiap keluarga jenazah COVID-19 mendesak penyelatkan jenazah di masjid. Namun, polisi dan petugas kesehatan menolak karena jenazah harus segera dimakamkan dengan menggunakan protokol COVID-19. Usai perwakilan keluarga dan polisi bernegosiasi, akhirnya jenazah langsung dimakamkan sesuai protokol COVID-19. Bisa mengucapkan banyak terima kasih kepada warga desa Tandu Bulut. Menyari keuntungan, mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas segala bantuannya bisa mengondisikan situasi. Bagi sepat-bantu, saat ini keluarga sudah menyadari dan berjalan aman-lanjar kondisi tidak ada suatu. Setelah pemakaman, pihak keluarga dan warga pun membubarkan diri dengan tertib. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiyarto, INews, menaporkan. Pelanggar PSBB Transisi terjaring razia masker yang digelar oleh Satwo PP Jakarta Pusat di Kausantana Abang. Salah satu pelanggar memprotes petugas saat terjaring razia. Seorang pengendara pelanggar PSBB Transisi marah karena tertangkap tidak menggunakan masker saat berkendara. Pelanggar beralasan dirinya tidak menggunakan masker karena sendirian di dalam mobil. Namun, petugas tetap mengenakan sanksi membersihkan jalan. Tugas pun mengenakan sanksi bagi pelanggar PSBB di antaranya menyanyikan lagu wajib dan membersihkan jalan. Pesan menghimbau kepada seluruh warga masyarakat, khususnya Jakarta. Kalau keluar rumah itu wajib pakai masker, baik di dalam kendaraan maupun di jalan maupun berjalan kaki juga harus wajib masker. Karena apa? COVID-19 untuk Provinsi DKI Jakarta makin hari makin meningkat. Ini kan sudah siaga, benar-benar siaga. Karena kesadaran masyarakat Jakarta itu masih tidak kurang. Makanya peningkatan COVID-19 itu semakin tinggi. Dalam raza yang digelar di kawasan Tanah Abang kali ini, 11 orang kedapatan melanggar aturan PSBB. Pelanggaran didominasi tidak menggunakan masker saat keluar rumah. Dari Jakarta, Muhammad Ardiansah, Ainyus melaporkan. Meski dalam masa PSBB transisi, warga tetap mendatangi kawasan Ancol mengisi libur panjang. Pengunjung diwajibkan mengikuti protokol kesehatan. Hari terakhir libur panjang Tahun Baru Islam 1 Muharam 1442 Hijriah dimanfaatkan oleh sejumlah warga ibu kota untuk mengunjungi Pantai Ancol, Jakarta Utara. Pengunjung menikmati Pantai Ancol dengan berjalan kaki, duduk santai, bersama keluarga, berjemur hingga bersepeda. Pengunjung pun diminta untuk mematuhi protokol kesehatan. Sementara di kawasan kota tua, ramai didatangi oleh warga Jakarta dan sekitarnya. Kota tua sudah ramai sejak pagi hari. Kebanyakan warga yang datang baru saja bersepeda lalu singgah untuk beristirahat sambil menikmati bangunan-bangunan tua bersejarah. Pengunjung datang dari berbagai daerah mulai dari ujung Aspal, Pondok Gede, dan Cengkaring. Untuk mengetahui kondisi terkini di kawasan kota tua, Jakarta, sudah ada rekan kami Angelika D. Evagam di lokasi. Angel, bagaimana suasana terkini di kawasan kota tua? Apakah masih ramai? Ya, Kuzia dan Abraham, semakin sore kawasan kota tua ini semakin ramai dikunjungi oleh wisatawan lokal. Tidak hanya datang dari Jakarta, namun juga datang dari berbagai daerah lain seperti Bekasih, Depok, Bogor, dan sekitarnya. Dan tidak hanya diramekan oleh wisatawan lokal, mereka yang boleh berjalan kaki ataupun menikmati sore ini di samping Kali Besar Kawasan Kota Tua. Juga dipenuhi oleh para pedagang kaki lima yang sebelumnya mereka menjajakan dagangannya di alaman utama kota tua. Kini beralih, bergeser, mereka berdagang di samping Kali Besar Kawasan Kota Tua ini. Dan mengenai protep kesehatan di tengah pandemi COVID-19 ini, ini yang dari kami perhatikan dari siang tadi, banyak datang dari para wisatawan lokal ini datang berkelompok dan antara satu kelompok dan kelompok lainnya ataupun antara satu warga dengan warga lainnya ini tidak mengindahkan physical distancing. Physical distancing atau jaga jarak antara satu dengan yang lainnya. Ini kan menjadi salah satu protep kesehatan yang wajib dipatuhi oleh warga terutama di tengah pandemi COVID-19. Sementara itu mengenai penggunaan masker, dari yang kami lihat untuk protep kesehatan menggunakan masker ini sudah banyak dipatuhi oleh warga. Dan ada pun dari warga yang tidak disiplin dapat menerima hukuman begitu dari Satpol Pamung Praja. Mereka mendisiplinkan mereka yang tidak menggunakan masker dengan baik dan benar dengan mengenakan denda yang sudah ditentukan ataupun meminta warga untuk menyapu halaman dengan durasi 1 hingga 2 jam. Untuk itu bagi warga lokal yang ingin berkunjung ke kawasan kota tua ataupun tempat ramai lainnya, diharapkan dapat mematuhi protep kesehatan dengan jaga jarak ataupun dengan menggunakan masker dengan baik dan benar. Ya, Kudzia dan Abraam. Baik, terima kasih Angelika D. Fagam atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Puncak arus balik libur panjang tahun baru Islam di prediksi terjadi hari ini. Meski demikian, arus lalu lintas di Tol Cikampek menuju Jakarta terpantau lancar. Arus lalu lintas di kilometer 42 Tol Cikampek menuju Jakarta ramai lancar siang tadi. Tidak terlihat adanya kepadatan meski hari ini diprediksi menjadi puncak arus balik libur panjang tahun baru Islam yang dimulai Kamis kemarin. Kondisi ramai juga tampak di arah sebaliknya menuju Cikampek. Selain kendaraan pribadi, kendaraan yang melintas juga didominasi kendaraan logistik. Kondisi berbeda terjadi di jalur wisata puncak Kabupaten Bukur, Jawa Barat. Puncak arus sebalik liburan terjadi sejak siang tadi ditandai dengan meningkatnya volume kendaraan yang mengarah ke Jakarta. Meningkatnya volume kendaraan mengarah ke Jakarta sudah terlihat sejak simpang taman safaris siang tadi. Untuk mengurai kepadatan, polisi akan menerapkan sistem one way atau satu arah yang diprioritaskan untuk kendaraan dari arah puncak menuju Jakarta sepanjang 22,7 km mulai dari Rindu Alam hingga Simpang Gadok. Dan untuk memantau kondisi terkini lalu lintas kawasan puncak sudah daerahkan kami Yosefina Damaris di kawasan persimpangan gadok Bogor, Jawa Barat. Yosi, apakah sistem satu arah masih diberlakukan di sana? Pusia sekitar pukul 16.50 waktu Indonesia Barat, kendaraan dari arah Jakarta menuju puncak di Simpang Gadok ini sudah kembali dibuka. Setelah selama kurang lebih 4 jam maksud kami, yakni sejak pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, sistem one way ataupun satu arah diberlakukan, diprioritaskan untuk kendaraan yang berasal dari kawasan puncak menuju Jakarta. Artinya untuk saat ini lalu lintas di kedua arah sudah kembali normal, tidak terlihat adanya antrian kendaraan yang berarti. Meskipun hari ini merupakan puncak arus balik, tapi keterangan kasat atas Polres Bogor menyampaikan tadi, disampaikan bahwa untuk lalu lintas di arus balik hari ini cenderung lancar dan juga kondusif. Untuk jumlah wisatawan juga tidak sebanyak libur panjang bertempatan dengan kemerdekaan ataupun peringatan kemerdekaan Republik Indonesia pekan lalu. Dan sebanyak, maksud kami 360 persoal dari gabungan masih disiagakan di kawasan puncak untuk mengantisipasi kemungkinan arus balik yang masih terjadi. Utamanya di titik keramaian seperti tempat peristirahatan, kemudian juga tempat wisata dan juga kawasan pasar misalnya ada di pasar Cisarua, di kawasan Megamendung, kemudian juga simpang safari dan juga masjid atau awut. Tidak hanya mengatur lalu lintas, tapi petugas juga memastikan bahwa pengendara yang melintas ini mematuhi protokol kesehatan. Masyarakat yang masih akan melalui jalur puncak di Imbau untuk tetap berhati-hati, apalagi cuaca di sini beberapa saat lalu sudah mulai mendung dan pastikan tetap mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Kutsia dan Abraham. Terima kasih Yosefina Damaris, laporan Anda langsung dari Simpang Gadok di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Polisi masih selediki penyebab kebakaran gedung Kejaksaan Agung, sementara proses pendinginan di lokasi masih berlangsung. Informasi selengkapnya usaha jeda berikut ini. Terima kasih telah menonton!